Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin membantah maraknya pembakaran hutan dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Ia beralasan perusahaan tidak akan berani melakukan hal tersebut. Terbakarnya kawasan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyu Asin Sumatera Selatan disinyalir karena perusahaan perkebunan yang membuka lahan dengan membakar lahan gambut. Namun hal ini dibantah Gubernur Sumsel Alex Nurdin. Hasil pantauan melalui udara menunjukkan terdapat beberapa titik lahan gambut di kawasan perusahaan perkebunan yang terbakar. Bila perusahaan berani melakukan pembakaran, Alex akan menjatuhkan sanksi berat. Sanksinya itu berat. Dia membuka lahan 1-2 hektare, kebunnya ditutup. Jadi kalau saya itu tidak yakin rasanya perkebunan membuka masyarakat. Sanksinya berat. Pidana, izin.